Oke selamat pagi selamat berjumpa lagi di channel Oke di kesempatan kali ini saya mau share lagi nih ukuran mobil lagi ya tentunya tapi ukuran mobil kalya kalau enggak sigra itu sama aja ya nggak beda jauh biasanya dia eh dipakai ini ya apa keseringan dipakai buat promosi gitu ya branding branding karena eh mobil-mobil online juga banyak banget ya yang pakai jenis mobil kalya sama sigra ya oke pertama-tama siapkan dulu ya bolvoin kalau sama kertas dicatat ya Nah sebelum ke materinya alangkah baiknya di subscribe dulu ya Oke yuk kita masuk Nah di sini saya sudah siapkan ya untuk ukuran kalya atau sigra ya Nah sekarang siapkan pulpen sama kertasnya bosku dicatat ya karena sering banget nih mobil jenis ini di branding ya jadi bosku tidak usah capek-capek ngukur kesana kesini tinggal catat aja tonton ini ya Oke langsung saja bagian depan dulu ya untuk bempernya itu panjangnya panjangnya 225 225 cm kita rubah dulu biar kelihatan Hai ini 225 cm ya lebarnya ya terus untuk tingginya bemper itu 63 cm nanti biasa pas ngeprima itu lebihin aja ya bosku ya bosku Hai nah 63 ya kelihatan ya tuh 63 kali 225 jadiin 270 sama 70 gitu ya untuk lebar cup lebar cup itu 66 cm 66 cm terus tingginya kita bikin Hai eh sorry bukan lebar tuh lebar cup itu 141 ya Hai tempat satu Hai untuk tingginya dia 66 66 ya Hai bagian belakang ya bagian belakang kacanya kacanya dulu ya 132 132 132 cm dikali dikali tingginya itu ini lebarnya ya kali lebarnya Hai tingginya 41 41 ya bosku tingginya ya nanti dilebihkan saja Hai ke Hai nah sekarang bagasinya 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 itu Hai bagasi 58 tingginya 58 cm kecil juga ya Hai kita jadiin biru dari ujung-kacanya di sini 58 dari ujung ini ya pokoknya bagasi aja Hai tuk lebarnya dia 108 Hai tak kopi aja yang ini nih Hai jadiin biru Hai jadiin biru terubah 108 ya ukuran pas ya jadi ujung sini sampai ujung sini nih oke Hai untuk memper nah ini untuk memper lebarnya itu 265 ya Hai untuk tingginya dia 52 52 kita catat aja 52 cm Hai 52 cm ya ini lebihin aja jadi berapa gitu jadi 60 kalau nge-print ya Hai hmm Hai sekarang bagian ini spoiler sebenarnya saya ukur Hai tapi enggak di ini enggak dicatat kurang lebih sini spoiler lebar ya Hai lebih ada jauh dari ini aja nih 132 ya Hai eh lebarnya eh tingginya paling 30 cm ya untuk spoiler oke hai lalu ke bagian sampingnya ya ini udah ya Hai bagian samping nah Hai nih kiri-kanan sama nanti kita mulai dari pender dulu pender 73 cm ya dari ujung ini deket lampu sampai pintu Hai terus pintu samping kiri depan nah Hai itu dia 108 Hai untuk pintu tengah kita copy aja nih Hai pintu tengah Hai pintu tengah itu sebentar Hai pintu tengah 103 ya beda dia depan dan belakang Hai selisih lima sentian Hai terus untuk pendernya 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 terkecilin Hai pendernya lebarnya itu sebentar nah terubah Hai ukuran realnya itu 76,5 ya Hai tuh ini dari sini sampai sini tuh 76,5 ya Hai tuk tingginya sendiri kita mulai dari pender lagi pender tingginya 95 ya 95 cm Hai 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 terbalik dulu Hai 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 terjadiin Tartu sorry Hai Hai 95 cm ya tingginya ya Hai kelihatan ya ini kita rubah aja jadi merah Hai biar kelihatan hai eh 73 kali 95 Hai terus tinggi pintu depan Hai itu 74 cm Hai kenapa saya ukur masing-masing gini karena kalau misal enggak pemasangannya enggak pul jadi enak si bosku ini enggak diperkirakan gitu ya ukurannya Hai enggak misal kalau tarik begini Hai ya jadi Hai ragu ntar ngeprinnya ya kalau udah gini kan enak nih Jadi kalau mau ketahuan total keseluruhan ya tinggal ditambah aja nih 73 kali 10 eh tambah 108 tambah 103 tambah 76,5 gitu ya jadi enak Hai nah tinggal pintu Hai tengah hai 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 81 Hai ya Hai taruh badu lu biar kelihatan hai 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 garisnya Hai tinggal tinggi pender kita rubah tinggi pender itu 52 cm ya Hai ya Hai sekarang kita ukur ininya ya tinggi eh tinggi sorry lebar keseluruhan ini ya ini kelihatan ya bosku ya tuh oke catat ya tuh sekarang kita ukur seluruhannya nih lebar keseluruhan berarti Hai sekitar 33 meter Hai tiga koma Hai ke milihin aja nih 36 05 mili berarti 3,6 meteran ya Hai ini Hai Hai milih ya Hai jadi Hai ya kita ukur aja nih kita kalikan aja kalkulator kalau misal bingung gitu ya Hai nah Hai Hai nah Hai Hai Thailand Hai 7.0,73 Hai di tambah satu koma kosong lapan ditambah 103 ditambah pendara yang belakang berapa tuh 76 tambah eh sorry tambah 0,765 kan benar ya cuman ini milih saya milih gak pake titik disini sama aja lah sekarang tinggal atapnya ya atapnya itu kurang lebih ini bukan kurang lebih sih memang ukuran pas aja nih saya ngukur ya 220 untuk dari depan ke belakang ya dari ujung sini ini kaca sampai belakang ini batas spoiler itu 220 untuk lebarnya itu itu sekitar 93 cm ya 93 cm bosku ini mah bisa jadi kalau pakai printing ya jadiin 1 meter atau 9 ya 1 meter lah sedang oracle juga muat ini oke untuk samping sudah ya kelihatan ya ya oke saya zoom sudah samping sudah ya ini kiri kanan sama ya cek lagi bagian belakang ini sudah ya ya tinggal depan sudah tuh ya oke mungkin sampai sini dulu ya untuk pembahasan ukuran mobil kalian atau sigranya semoga videonya bermanfaat buat para pembisnis atau pemain stiker branding ya terutama bos-bos digital printing ya kalau ada order pemasangannya boleh kontak disini oke karena kita memang fokus ke jasa pemasangannya ya semoga bisa bekerja sama dengan baik oke sampai disini dulu perjumpaan kita next video selanjutnya ya jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa